Memirsa terima kasih masih di lapor polisi. Memirsa dua orang bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi jajaran Polres Solok diciduk oleh tim Satnarkoba Polres Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari tersangka petugas mendapati satu paket kecil narkotika jenis sabu yang sempat dibuang pelaku. Dari tim Spider Satres Narkoba Polres Arosuka, Kabupaten Solok, langsung mengadang dan beringkus dua orang pelaku DPO bandar narkoba yang melintas di jalan raya Jorong Pasanagari, Koto Gadang, Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pelaku bernama Oki dan Joko ini merupakan DPO Polres Solok Arosuka dalam kasus peredaran narkotika di kawasan Solok. Bersama barang bukti, kedua tersangka di Gelandang, Kepapolores Arosuka sudah menjalani proses hukum lebih lanjut. Salah satu tersangka yang bernama Oki bahkan baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan dua hari lalu. Dua orang pelaku tersebut, melaporkan dari masyarakat, akan melakukan transaksi di daerah berbatasan, Kota Solok dengan Kota Jansolok. Kemudian kita beritakan untuk personil ke lapangan, melakukan pemintaan, dan langsung kita cekat di jalan sesuai laporan dari masyarakat. Terus pada saat kita tangkap, berapa barang bukti yang kita mandi? Untuk barang bukti, kita mandi di TKP, satu paket, dan kita lakukan pengembangan, namun tersangka tidak mau buka mulut. Informasinya ada satu orang residifis baru keluar dan sudah ditangkapkan gitu? Ya, yang salah satu tersangka memang benar residifis baru keluar lebih kurang tiga bulan, dan mereka berbuat lagi dengan hal yang sama. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang penyalah guna antarkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan.